Iya ada sekitar berapa orang yang mengejar kita pemirsa Waduh di comeback kita di comeback ini ada sekitar berapa nih Waduh bawah si Ziraora Waduh ada 4 bos Jangan lupa like, comment, and subscribe Halo Koi Boys Balik lagi sama gue ada channelnya Pak Koi Kun Dan kali ini kita akan lanjutin lagi game Pokemon Unite kita nih guys Dan seperti biasa gue akan memakai Greninja Disini kita akan push solo rank lagi guys ya Dan push Greninja top global Anjay ya gak ada kayaknya sih untuk hero top global gitu Kayaknya disini belum ada ya Kita langsung aja nih ya Ya disini ketika ada siapa namanya tuh Sinderace Terus ada Ziraora ya Double Bowser Menyatu disini ya Udah mantap dah ini dah ya Seharusnya ini ada si siapa namanya tuh Blastoise tanknya Nah cuman dia ini si Keong ha-ha Ini lumayan juga ya Jangan diremehin lu Si Keong yang biasa kita beli di SD-SD gitu guys Yang dipasihnya ha-ha gitu ya Baru keluar tuh Keong ya kan Nah ini dia nih si Keong ha-ha namanya Waduh rusuh bener nih Si siapa nih Talon Flame ya guys ya Rusuh bener guys Waduh gila ya Langsung aja kita farming Waduh rusuh bener Rusuh bener Gila tipis bos Tipis Anjir rusuh bener Kita santai aja dulu ya Kita diemin aja dulu guys ya Santuy guys Santuy Waduh Udah di rusuh aja kita pagi pagi guys Sepertanya lawannya lumayan nih Lumayan apa nih bang Lumayan bisa main gitu ya Oke kita coba Menyelidiki ke sana ya Udah gatel lagi guys Tangan gue guys Aduh Oke Oh udah sepi ya Ininya janggalnya udah sepi guys nih Udah sepi Waduh gila lu Untung aja gue langsung menggunakan Subtitition ya Skill nomor 2 nya Udah udah sekarang tuh Hmm Hmm amam tuh Gila lu Kerjaan lu ngerusuh doang sih Lu mamam tuh mati lu mogolue Tolong Plank Dateng tuh Zeraora ya kan Cakep dah Udah ini mau cakap aja Kita waduh Dateng lagi Zeraora musuh nih Masih bolbozor nih ya kan Kita bantuin si Zeraora dulu nih bentar Oke Kita mundur dulu aja Kita nge-dev Ya Zeraora itu Dia Keliling-keliling ya guys ya Jadi sapam patroli ya Santai dulu aja Santai lah Mainnya santai-santai lah Soalnya kalau Grand Ninja ini Kalau masih Froggy sama Froggedir tuh Jelek deh Sumpah dah Jelek Ngenak Ngenak sumpah Bukannya apa nih ya Nah Si Grand Ninja nih Bukan siapa nih Froggy nih ya Nembak bubble Nggak bisa sambil jalan Nggak kayak si Grand Ninja Padahal gila Dilusuh lagi aja dong bos Wih Gila-gila si Flashender nya tuh Flashender itu sebelum jadi Tolong frame ya Rusuh bener Waduh 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 Rame-rame Waduh Mati bosku Kelas Kampretos Oke Kita lanjut lagi Kita lanjut aja nih Ini kalau masih Froggedir nih Kalau ini Froggedir Bukan Froggy ya Ini udah berubahan dari Froggy ini Dia masih jelek guys Nembak bubble nya masih diem gitu loh Di tempat Nggak kayak si Grand Ninja Nah ini masih diem di tempat Kalau di Grand Ninja Udah bisa sambil jalan gitu loh Nembak skill 1 nya sambil jalan Enak jadinya Oke kita ngebuff dulu guys Ini si buff lo Kita buff dulu ya Itu gunanya Kalau nggak salah Nambahin attack ya Apa bikin slow musuh gitu Jadi Oh bikin slow musuh kayaknya guys ya Itu buff nya ya Jadi kalau misalnya kita pakai buff merah Jadi musuh yang terkena skill kita Serangan kita Ya dia akan sedikit slow ya Wih Kosong Kita manfaatkan kesempatan guys ya Kita manfaatkan kesempatan Mantap-mantap Ini kalau udah berubah jadi Grand Ninja nih ya Udah enak nih guys nih Udah enak gitu Ini kita farming dulu aja nih ya Nggak kelihatan musuhnya ngilang Invisible Oke Nah ini ya pakai water shuriken nih guys Udah bukan bubble nih ya Udah bukan bubble loh guys Nah ini paling penting nih Terpenting nih guys nih ya Ini dread now ini nih Buat ngasih kita shield ya Gue sering jelasin di setiap video Dan gue nggak pernah capek jelasinnya Dan kita dirusuh si kampret Dapat untungnya Ini juga ngasih XP tuh guys ya Satu tim dulu Si XP nya loh Jadi makanya gue bener ini wajib banget guys ya Nggak pernah bosen gue ngasih tau lo orang Biar lo orang jago Sejago top global Nggak sejago gue Gue mah nggak jago soalnya Oke Weh dateng lagi si flycender Iya anjrit anjrit Gue nggak kena bos Sorry sorry nih ya Gila tuh Bosnya sambil jalan gitu loh Enak kayak kan water shuriken ya Water shuriken bisa sambil jalan gitu Sambil mundur sambil ngeluarin skill Hmm Rame nih kelihatan Rame nih kelihatan nih bos Rame nih Weh 2 nempel Kita langsung aja ulti bosku Bosku Gila Double kill nggak nih Wih di gila double kill bos Double kill nih Triple kill triple kill Atau lagi Anjir gue di ulti bos Gila 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 Gue di lock sama si Jarora Ngeri bos Kita bukannya apa nih Oh udah cukup kali tuh ya Masih didang lagi Oke kita langsung farming lagi Sambil ngisi darah Nah skill satunya ini enaknya Si gila ninja bisa ngisi darah Tipis-tipis gitu ya Ada regen darahnya tipis-tipis gitu Skill satunya Nih liat nih ya Tuh ya kan Bisa ngeregen Bisa ngeregen Makanya enak Kalau sambil lari tuh Bila lagi di uber-uber tuh ya Darah sekarat Kita ngeluarin water shuriken Kalau kena tuh Bisa sambil ngisi darah kita Darah musuh berkurang Darah kita ngisi Dan kita langsung battle ya Oke Kita mendingan menyelinap-nyelinap dulu nih guys Kan kita ninja ya Waduh ada si venosor Lagi bos Tuh 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 ya Gila enak tuh Sambil lari sambil ngelemparin shuriken Ya kan gila Ini mesti belajar nih sama Kakashi nih ya kan Belajar sama Kakashi Menggunakan water style juts tuh Anjir Anjir Dinaikin si water shuriken ini Ke water shuriken plus Itu mesti level 11 Kalau gak salah guys ya Jadi skill-skill ini Bisa dinaikin menjadi lebih sakit ya Makanya kalian pentingnya farming gitu Pentingnya itu farming guys Tuh ya Nah ini menjadi Water shuriken plus Tuh kelihatan ya Tombolnya jadi warna kuning gitu guys ya Nah dan sekarang kita Seperti biasa Yang terpenting di dalam game Yaitu adalah dreadnull Sebenernya rotom itu lumayan penting Cuman rotom kan cuman kayak buat poin gitu ya Sebenernya lebih dibandingin rotom Gue lebih prefer ke si Zapdos Ya mendingan si Zapdos sih Daripada lo ngambil rotom Rotom Soalnya cuman sebentar doang Terus kalau misalnya Wess Dilock banget gue gila sama si Talonflame Kampret Kampret Lihat tuh Dia bener-bener ngelock gue bos Gila lo mati berkali-kali sama gue Mulutmu ini Jangan sombong Ayo cepet-cepet-cepet Kita jebolin Kita jebolin nih Kita jebolin Kita jebolin bos Jabrek Gila lo ya kan Kita ngedang Kita ngedang Kita ngedang Kita gak ada poinnya ini Ngapain kita maju-maju ini Sebenernya ini Mamam tuh anjing Gak kena bos Aduh-duh-duh Girein ninja Girein ninja lagi Zeraora bos Kita ambil dulu nih Kita colong nih buff ini Gila-gila-gila Senderesnya Ngapain 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 Gila lo ya Dapet ya Dapet bos Aduh Aduh Oke kita langsung saja Menuju ke bawah lagi Bosku Kita ngejar Si slow bro Slow bro Ngapain kamu Eh Gak kena lagi Last hit si Ake Seharusnya gue aja Nah kita nunggu si Dreadnought Dreadnought Kita tungguin dulu nih guys Si Dreadnought guys Karena sayang nih Kalau misalnya si Dreadnought Diambil sama musuh Waduh Ada si Flashender lagi Nih Kampret Wajir Dia ulti dong bos Dia pake ulti Udah tau udah mau Zaptos Oke Kampret Sekarang udah gelap nih Udah malem nih Si Zaptos muncul nih Dia memanipulasi awan Biar gelap ya Biar gelap guys Dimanipulasi sama dia awan nih Jadi kalau 2 menit terakhir nih Zaptos muncul ya Wwewewewewewewewewewe Rame begini bos Kita kesini dulu Ngadangin yang lain pasti dateng ya Kan gue udah bilang apa Dateng si Flashender yang ngelok-ngelok gue mulu nih Ngapain lu Ngepush ngapain ngapain ngajak dua lu kalau enggak ada ulti Bos ngapain ngapain ide itu kan mati ya mati dia bos ngeri ngeri ini kita langsung aja kita nge-push nih nge-push si touret ya si touret kita jebolin ya kita ngedang dulu ngedang jabret gila enak banget kalau udah ada Zapdos udah nggak pakai ngeden ya kan ngapain ngeden Bos ini dikit lagi nih sayang nih ya dikit lagi sayang-sayang sayang-sayang 14 lagi dong ya kita langsung aja jabret lalu temen-temen gue pernah mati temen-temen gue pernah mati ngapain lo orang ngeri di kampe kita nih ayo mundur-mundur-mundur-mundur-mundur-mundur placenter eh plencernya apa sinteres placenter lagi karena saking tegangin gue bos gila gue ada tegang bener aduh rame-rame mati sinteres tewas iya ada sekitar berapa orang mengejar kita pemirsa waduh di dikampe kita dikampe ini ada sekitar berapa nih waduh bawah sih si Zeraora waduh ada empat bos jabret 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 mati lo orang mati lo orang anjing gila gue diulti rame-rame ya kan nggak diulti sih gue diserang di gerbukin gitu loh wih gila si placenter bener-bener ngelock gua anjrit keo strike dua nih keo strike tiga yang maniac enggak triple kill maksud gue anjrit satunya colong ya elah dicolong sama Zeraora kampret bener-bener Zeraora bener-bener kampret ya kampret bener-bener Zeraora guys nah ini seharusnya kita udah menang ini guys seharusnya kita udah menang ini eh udah lah nggak usah kesono lah ngapain lagi kita udah menang ini seharusnya mereka udah bisa melawan lagi dengan waktu yang tersisa ya udahlah eh udah cukup ini kayaknya eh Oh surrender ya surrender surrender ya guys Woh gila poinnya sangat jauh ya 800 banding 300 ya gila lu fix gue ini mvp-nya nggak mungkin enggak ya kan bahwa gila tubuh mvp-nya kill 8 ya kan Wah Zeraora sih kampret beda tipis doang beda tipis nggak apa-apa lah ya yang penting menang push rank solo ya oke guys sia dan dadah sampai sini aja ya seperti biasa subscribe 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 dadah